Jaksa penuntut umum KPK terus mengungkap aliran dana dalam kasusua pengadaan CCTV dan ISP program Bandung Smart City. Saksi-saksi termasuk Direktur dan Vertical Solution Manager PT Sarana Mitra Adikuna atau PT SMA menyebut adanya aliran uang sebesar 200 juta rupiah ke Dinas Perhubungan Kota Bandung dan memberikan fasilitas perjalanan ke Thailand kepada terdakwa. Ini mendorong KPK untuk terus menyelidiki aliran uang dalam proyek tersebut termasuk pengadaan CCTV senilai 4,5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!